Selamat sore, mohon izin memperkenalkan diri. Saya taruni atas nama Teresia Rosalina Sidabalok, NRP 55195212779, Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan dari Politeknik Alusaha Perikanan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai rencana pengelolaan zona kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Daftar isi pertama akan dibahas mengenai pengenalan kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Kaimana, kedua peraturan perundang-undangan pengelolaan, ketiga rencana zonasi inti, keempat rencana program investasi jangka menengah dan penutup. Halo, selamat datang di Kota Senja, seribu satu warna, berjuta rasa, dengan surga alamnya yang sungguh memukau. Pendahuluan Menurut Peraturan Bupati Kaimana nomor 4 tahun 2008, pasal 1 ayat 7, tentang pencedangan kawasan konservasi laut Kabupaten Kaimana, pencedangan kawasan konservasi laut daerah ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana untuk melakukan upaya-upaya penyusunan rencana zonasi yang disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RTRW P2A Kabupaten Kaimana dan pembentukan unit organisasi pengelolaan. Peraturan Bupati Kaimana nomor 4 tahun 2008 tentang pencedangan kawasan konservasi laut disebutkan bahwa Survei Potensi Konservasi Kelautan Kaimana tahun 2006 serta inventarisasi dan penilaian potensi calon kawasan konservasi laut daerah di Kaimana tahun 2007 menunjukkan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kaimana memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Seperti pada gambar terumbu karang di Teluk Triton Kaimana, Papua ini. Bab 2. Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Peraturan Bupati Kaimana nomor 4 tahun 2012 dikatakan bahwa keberadaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah atau KKPD Kabupaten Kaimana telah dicadangkan secara resmi oleh pemerintah daerah Kaimana ketentuan umum dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan dan kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kemudian pada Peraturan Bupati Kaimana nomor 4 tahun 2012 tentang Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kaimana dikatakan bahwa pada pertama prinsip pengelolaan kawasan konservasi daerah didasarkan pada prinsip perlindungan, pelestarian, pemanfaatannya dalam pengelolaannya menggunakan sistem zonasi. Pada ayat yang kedua dikatakan pula, pengelolaan KKPD perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara kemitraan bersama dengan melibatkan kelompok masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, kelompok dunia usaha dan industri, serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Pada pasal yang ketiga belas disebutkan bahwa, kelembagaan dan sistem pengawasan KKPD pada sistem pengawasan wilayah KKPD dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat pengawas, instansi terkait, lembaga kepolisian, tentara nasional Indonesia, dibawah koordinasi dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Kaimana. Bab 3 Rencana Zona Inti Kabupaten Kaimana merupakan wilayah pembekaran dari Kabupaten Fak-Fak. Kemudian Kabupaten Kaimana memiliki 425 pulau kecil dan 1 pulau daratan Papua dengan 7 pulau yang berpenghuni dan 418 pulau yang tidak berpenghuni. Kemudian pada panjang garis pantai Kabupaten Kaimana mencapai 1.782.058 km dengan panjang garis pantai daratan utama yaitu 1.157.058 km dan panjang garis pantai pulau-pulau di Kaimana sepanjang 625 km. 10 tahapan dalam pengelolaan kawasan konservasi secara umum. Yang pertama dilakukan survei lapang REA Resource and Ecological Assessment. Kedua, menganalisis ancaman atau peluang. Ketiga, menyeleksi dan merekomendasikan. Keempat, konsultasi masyarakat. Kelima, penetapan dan penataan batas. Keenam, zonasi. Ketujuh, rencana pengelolaan. Kedelapan, badan pengelola. Kesembilan, memonitoring kesuksesan ataupun kegagalan. Dan yang terakhir, mengelola secara adaptif. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana No. 11 tahun 2014 Pasal 19 tentang kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Kaimana. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelestarian fungsi sumber daya kelautan, pemerintah daerah wursama masyarakat dan pihak terkait banyak menetapkan pembagian kawasan zonasi dalam KKPD yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Kriteria zona inti Yang pertama, mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kedua, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya. Ketiga, mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan atau belum diganggu manusia. Keempat, mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami. Kelima, mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Dan yang terakhir, mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah. 2% dari luas keseluruhan kawasan konservasi merupakan zona inti dan hal ini adalah mutlak. Jadi, zona inti hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu saja. Yang pertama, kegiatan penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ketiga, pendidikan. Dan keempat, kegiatan penunjang budidaya. Bab 4, Rencana Program Investasi Jangka Menengah Program Jangka Menengah berlaku selama 5 tahun. Yang pertama, program pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, serta pengelolaan kehutanan. Pada bagian perikanan, terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan. Yang pertama, survei dan inventarisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Kedua, pengelolaan terumbu karang. Ketiga, pengembangan wilayah sentra produksi perikanan dan potensi wisata bahari. Keempat, pelatihan pembuatan kerajinan dari hasil laut. Dan yang terakhir, peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran penangkapan ikan dan hasil laut lainnya. Program yang kedua, pengembangan para wisata berbasis pada potensi lokal. Yang pertama, dilakukan pengadaan sistem informasi para wisata daerah. Kedua, penyuluhan kepada masyarakat lokal dan pelaku jasa pariwisata laut untuk menjaga kelas tarian wisata bahari. Dan meningkatkan pengawasan dan pengamanan multi-stakeholder di kawasan TNTC secara kontinu. Penutup Setiap pengawasan yang dapat saya bekan pada kesempatan kali ini, saya Teresia Rosalina Sidabalok, kami undur diri. Terima kasih. Salam konservasi! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.